Lebih jelas soal tata cara solat idul fitri di rumah, saya telah bersama dengan wakil sekretaris Komisi Da'wah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Misbah Kul Munir atau Kiai Misbah melalui sambungan Skype. Assalamualaikum Pak Kiai. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Pak Kiai, ini terkait dengan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang tata cara solat id di rumah. Seperti apa Pak Kiai bisa gambarkan dan apa saja lokasi yang membedakannya? Jadi bismillah, pada prinsipnya solat id yang dilaksanakan di rumah itu ya sama dengan pelaksanaan solat id yang di masjid maupun di musolah maupun di lapangan. Artinya yang membedakan hanya kerumunan saja. Kalau biasanya kita dengan jemaah yang besar, tetapi kalau di rumah dengan jemaah yang terbatas. Ya ada pun pelaksananya sama, artinya sama. Pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan solat sunat dua rokaat, kemudian dilanjut dengan khutbah dua kali. Seperti yang kita maklumi dan seperti yang bisa kita lihat di dalam pelaksanaan solat id yang biasanya. Dan ini perlu diingatkan kepada para pemirsa dimanapun saja berada, bahwa solat id ini sunat mu'akkadah. Artinya sunat yang sangat dianjurkan. Karena itu dianjurkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, laki maupun perempuan untuk melaksanakan solat id. Demikian. Ya, terkait dengan jumlah, tentu ini menjadi pertanyaan banyak umat juga. Bagaimana dengan pelaksanaan solat bila jemaahnya kurang dari empat orang, Pak Kiai? Jadi, kalau Majelis Ulama Indonesia mengarahkan sebisanya ada empat orang. Tetapi kalau tidak memungkinkan dengan empat orang, itu bisa dilaksanakan dengan tiga orang maupun dua orang. Tetap dilaksanakan solat id. Kalau ada yang bisa melaksanakan khutbah, silakan. Kalau tidak ada, tetap dilaksanakan hanya dengan dua rokaat, yakni solat sunat itu. Salah sunatnya sebenarnya kita sudah maklum, yakni rokaat pertama itu didahuli dengan takdir tujuh kali. Dan rokaat yang kedua didahuli dengan takdir lima kali. Itu dan yang lain-lainnya itu sama dengan solat yang lain. Itu, Mas. Artinya tanpa diiringi dengan khutbah, itu tidak meruntuhkan tentang kekusuhan ataupun keutuman dari solat id sendiri, Pak Kiai? Ya, jadi dalam situasi semacam ini, kita tetap melaksanakan apa yang paling mungkin, apa yang paling bisa. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kalau tidak bisa melaksanakan khutbah, jangan sampai meninggalkan solat sunatnya. Itu, Mas. Terkait dengan satu syawal, tentu ada tradisi juga terkait dengan pasca solat id. Ada dua hal, bila melakukan solat id di dalam rumah, tradisi untuk melakukan silaturahmi dan saling maaf-maafkan seperti apa, Pak Kiai? Jadi pada prinsipnya, silaturahim itu dianjurkan. Rasulullah SAW menyampaikan, menarodah ayubu satofi rezeki, kalau ingin rezekinya dilancarkan, umurnya dipanjangkan, ya maka kita harus rajin bersilaturahim. Cuma karena situasi pandemi semacam ini, silaturahim tidak memungkinkan untuk langsung bertemu. Jadi usahakan tetap silaturahim mungkin dengan telpo, mungkin dengan cara-cara lewat sosial media dan sebagainya. Tetapi prinsipnya tidak menghilangkan fathilah atau keutamaan daripada silaturahim yang dijanjikan luar biasa oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Itu, Mas. Baik, artinya umat dapat melakukan silaturahim melalui media sosial ataupun online dengan rabat keluarga maupun handai tolan. Dan terkait dengan malam takbirah sendiri, dari MUI sendiri, imbauannya seperti apa, Pak Kiai? Jadi tetap majlis ulama Indonesia sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan, tetap menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun saja berada. Apakah di masjid, apakah di musolah, apakah di rumah. Ayo kita membaca takbir, mensyukuri atas kemenangan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita yang telah melaksanakan puasa Ramadan dalam satu bulan ini. Kita takbir, tetap dianjurkan takbir. Cuma, hindari kerumunan. Dan yang dilarang oleh pemerintah itu adalah kerumunan yang besar. Yang menyebabkan cepatnya penyakit atau virus itu berpindah satu ke tempat yang lain. Pada prinsipnya apa saja berkaitan dengan ibadah, mau sholat idul fitri maupun takdiran, tetap itu dianjurkan. Tetapi hindari kerumunan. Dan itu saja yang paling penting. Dalam pelaksanaannya sendiri untuk tentu mendukung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ada juga nanti sholat id di tanah lapang, masjid, ataupun di luar rumah. Penekanannya dari MUI sendiri seperti apa Pak Kiai? Harapan kami dari Majelis Ulama Indonesia kepada masyarakat agar selalu patuh kepada Ulil Amri. Karena begini, kita ini orang awam. Yang mengetahui ini zona merah, ini zona kuning, ini zona hijau adalah pemerintah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menganjurkan. Kalau tidak mengerti, ya fas alu ahlat dikri. Tanya kepada yang mengerti. Dalam hal ini, misalnya pemerintah sudah mengetahui mana peta yang memungkinkan ini merah. Kalau merah, jangan. Kalau pemerintah mengatakan ini zonanya merah, jangan-jangan kita berkurungun. Tetapi kalau pemerintah mengatakan ini memungkinkan, karena masih kuning atau bahkan hijau. Itu bisa kita laksanakan. Karena kita berada di Indonesia ini dengan luasnya yang luar biasa. Tentu tidak sama antara satu daerah dengan yang lain. Itu mas. Baik, berarti pelaksanaan sholat idul fitri di luar rumah mengikuti rekomendasi dari gudus penanganan COVID-19. Di mana ada zona merah, zona kuning, ataupun zona hijau. Dan yang boleh dilaksanakan adalah di kawasan zona hijau atau yang terkendali dari penularan COVID-19. Dan terakhir Pak Kiai, terkait dengan zakat fitrah. Banyak warga ataupun umat menanyakan bila untuk menyalurkan zakat. Apakah harus ataupun apakah sahnya terkait dengan hijab kabul tanpa tatap muka? Pak Kiai. Jadi pada prinsipnya, ketika kita mengeluarkan zakat itu diniatin. Jadi diniatin itu ya tidak ada istilah hijab kabul. Diniatin dari muzaki, dari orang yang berzakat. Bisa lewat transfer, bisa kita sampaikan kepada orang yang langsung, kepada mustahik yang delapan itu. Tetapi pada prinsipnya, misalnya, saya mau zakat. Saya mau zakat, cuma saya tidak ingin ketemu dengan orang yang menerima. Tapi dikirimkan kepada lembaga zakat yang sudah ditentukan. Sebelum kita menyampaikan zakat, sebelum kita transfer, berniatin dalam hati. Ya Allah, saya mau zakat untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak saya, dan seterusnya. Nah, itu sudah cukup. Karena mahalun niat itu adalah alkol. Tempat daripada niat adalah hati. Nah, talafud bin niat dilafatkan itu, dianjurkan untuk membedakan apakah ini sedekah, apakah ini zakat. Jadi cukup, ketika kita mau zakat, niat dalam hati, ya Allah, saya mau zakat untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak saya, dan untuk keluarga saya, dan seterusnya. Demikian, Mas. Baik, artinya niatan untuk melakukan zakat fitrah dapat dilakukan tanpa harus bertata muka ataupun melakukan ijab kabul di masjid. Dan terakhir, Pak Kiai, terkait dengan adanya penularan Jamaat Tarawih di kawasan Tambora, Jakarta Barat. MUI sebelumnya juga telah mengimbau. Namun, hingga saat ini, apa saja yang telah direkomendasikan oleh MUI terkait dengan adanya kasus tersebut? Pada prinsipnya, Majelis Ulama Indonesia mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah. Jadi, Majelis Ulama hanya menentukan, oh, ini zona ini merah, oh, ini zona kuning, ini zona hijau. Siapa yang menentukan itu pemerintah? Kalau sudah demikian, maka fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu berlaku. Artinya, kalau kita menentang, sama halnya dengan menentang agama juga. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, لا ضررر ولا تررر. Jangan kita itu membahayakan orang lain. Dan orang lain jangan sampai juga membahayakan kepada kita. Dan itu, tetap perintah agama kita jalankan, tetapi menghindari bahaya, itu juga harus didahulukan. Istilah kita itu, ter'ulma fasid muqaddamun ala calbil maswali. Jadi, menolak bahaya itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahan. Dan itu yang kami imbau kepada kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun saja berada, ayo tetap kita ibadah. Tidak ada satupun larangan daripada pemerintah untuk beribadah. Yang dilarang adalah perkulmunan besar yang menyebabkan perpindahan penyakit itu makin cepat. Dan itu kita hindari. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kiai Misbakul Munir, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah MUI, telah berbagi informasi terkait dengan penerapan dan tata secara pelaksanaan sholat Idul Fitri, baik di rumah maupun di luar rumah. Terima kasih. Kembali Pak Kiai, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.